selamat menikmati Pak Marius, selaku Wakil Kepala Sekolah SMP 2021 serta Bapak-Ibu Bapak-Ibu Guru SMP 2021 salam dan bahagia baik-baiklah kabar Ibu Bapak mudah-mudahan semua sehat ya saya akan membagikan apa yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak sebelum saya memulai kegiatan mohon izin saya perkenalan terlebih dahulu ya Ibu Paya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Jakarta Utara 2 saya memiliki tugas untuk menyampaikan apa yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak sebagai fasilitator saya adalah Ibu Etika Indah Febriani dan pengajar praktik saya adalah Ibu Nani Lidia sebelum ada kutipan dari Ki Hajar Dewanta sebelum saya menyampaikan materi lebih lanjut ya Ibu Paya serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu jenis-jenisnya keindahan ukiran dan cara-cara mengukirnya seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin Ki Hajar Dewantara baik berikut modul 1.4 budaya positif yang akan saya sampaikan kepada rekan-rekan semua kepada rekan semua kepada Bapak Ibu Guru saya ingin membagi terkait dengan budaya positif yang bisa saja ini sudah kita terapkan dan ke depan kita akan memperbaikinya kita akan menambah lagi hal-hal positif lainnya untuk kebaikan pendidikan kita ke depannya oke agenda kita kali ini yaitu yang pertama pembukaan kita akan membuka kegiatan hari ini dengan doa lalu setelah itu ada kompetensi lulusan capaian umum dan capaian khusus kemudian ada pemahaman inti lalu ada eksplorasi konsep dan yang terakhir nanti mohon kesediaan Ibu Bapak untuk melakukan refleksi ya nanti saya akan membagikan Google Form kepada Ibu Bapak nanti Ibu Bapak menuliskan atau mengisi Google Form yang sudah saya buat oke kepotensi lulusannya modul ini kami harapkan dapat memberikan kontribusi kepada Bapak Ibu sehingga Ibu Bapak dapat memahami betapa pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman lalu yang kedua Ibu Bapak kami diharapkan mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan memujukkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal lalu capaian umumnya memahami konsep pendidikan menurut Kehajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid lalu yang kedua melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila lalu berikutnya yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid kemudian capaian khususnya adalah yang pertama mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif yang didalamnya itu terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respons dan teori kontrol ada tiga teori motivasi perilaku manusia yang pertama itu motivasi internal dan eksternal kemudian ada keyakinan kelas ada hukuman dan penghargaan kemudian ada lima kebutuhan dasar manusia dan yang terakhir lima posisi kontrol guru dan segitiga restitusi lalu poin yang kedua capaian khusus dalam modul kali ini atau modul yang akan kita bahas bersama pada pertemuan hari ini yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak kemudian poin yang ketiga menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid dan yang terakhir bersifat reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid dan ibu bapak seperti yang sudah saya kirim di grup whatsapp ada tiga pertanyaan sebelum kita masuk ke materi ya ibu bapak setuju atau tidak silakan ibu bapak mengisi di grup hukuman itu dapat mendisiplinkan anak setuju atau tidak ibu bapak silakan ibu bapak bisa isi di grup WA atau di meeting chat setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak lalu ada pertanyaan yang kedua pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah apakah dapat meningkatkan disiplin anak setuju atau tidak yang kedua pemberian pemberian hukuman itu dapat memberikan hal positif pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak setuju atau tidak dan yang ketiga yang terakhir memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak setuju atau tidak baik silakan ibu bapak untuk mengisi link yang sudah saya kirim di grup sesuai dengan pertanyaan yang sudah saya sampaikan di PPT berikut satu hukuman dapat mendisiplinkan anak setuju atau tidak ibu bapak lalu yang kedua pemberian hukuman dengan hal positif setuju atau tidak dan yang terakhir memberi penghargaan kepada anak setuju atau tidak berikutnya topik yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal apa itu kebajikan universal nanti kita akan materi hari ini lalu yang kedua itu ada teori motivasi ada hukuman dan penghargaan dan yang terakhir di poin dua ini ada restitusi kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas yang keempat itu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas dan yang kelima ada posisi kontrol dan terakhir yaitu segitiga restitusi baik ibu bapak yang terkasih kita masuki pembelajaran ataupun pertemuan hari ini dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal perubahan paradigma ibu bapak kegiatan kepalan tangan ada A dan B sobeklah cari kertas kecil lalu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya buatlah sebuah kepalan lalu teman Anda teman ibu bapak akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut B bisa membujuk mengancam menghardik merayu menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan ibu bapak apa yang terjadi oke lalu perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ini sebuah ilusi ya ibu bapak ya ilusi kontrol ilusi guru mengontrol murid lalu ada yang kedua itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ini adalah perubahan paradigma ya ibu bapak ya terkait dengan teori kontrol nah ini ada kaitannya juga dengan kegiatan sebelumnya itu kepalan tangan ya bapak ya kita bahas kembali ini yang tadi ya kemudian ini ada perubahan paradigma stimulus respon dan juga teori kontrol siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol nah seperti yang ibu bapak bisa lihat ya di tabel ya stimulus respon itu diantaranya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita lalu teori kontrolnya nih kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kemudian yang kedua ada stimulus responnya itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan teori kontrol seperti apa semua perilaku memiliki tujuan yang ketiga orang lain bisa mengontrol saya teori kontrol di poin yang ketiga hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda kemudian yang keempat saya bisa mengontrol orang lain teori kontrol yang keempat Anda tidak bisa mengontrol orang lain yang kelima pemaksaan ada pada saat bujukan gagal lalu teori kontrol yang keempat yang kelima kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru yang terakhir model berpikir menang atau kalah model berpikir menang menang itu adalah teori kontrol yang terakhir kemudian nah ini terkait dengan diagram ataupun tabel-tabel berkaitan dengan disiplin positif ini berdasarkan teori yang disampaikan oleh Dr. William Glaser kita tidak bisa ibu bapak mengontrol orang lain yang kita bisa itu mengontrol diri kita sendiri nah ini bawahannya itu ada makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang ingin yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai ini adalah makna disiplin dari kita tidak bisa mengontrol orang lain kemudian semua perilaku memiliki tujuan teori motivasinya diantaranya untuk menghindari hukuman untuk mendapatkan imbalan dan untuk menghargai diri sendiri nah untuk menghargai diri sendiri ini masuk ke dalam nilai kebajikan universal ya ibu bapak ya sekarang anak-anak juga mengenal dengan istilah safe love saya yakin ibu bapak pernah mengenal istilah tersebut self love kemudian dari nilai-nilai kebajikan universal ini turun lagi menjadi keyakinan kelas ibu bapak ibu bapak waktu pertemuan kita pernah waktu pertemuan awal-awal di semester satu ini melakukan keyakinan kelas bagaimana kita membuat aturan di kelas sehingga anak-anak di kelas itu termotivasi untuk belajar merasa tidak dirugikan saat belajar dan anak-anak merasa nyaman berada di kelas itu yang ada kaitannya dengan keyakinan kelas bapak ya salah satu kebajikannya itu yaitu menghargai diri sendiri dengan berbagai cara tentunya lalu ada model berpikir menang menang kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ada lima posisi kontrol ada penghukum pembuat rasa bersalah kemudian ada teman pemantau dan manajer nah ini turunannya adalah segitiga restitusi apa itu restitusi mestabilkan identitas validasi kebutuhan dan menjalankan keyakinan inilah segitiga restitusi yang akan kita bahas juga di slide berikutnya kemudian ada yang berikutnya ada realitas kebutuhan kita berbeda realitas atau kebutuhan kita itu berbeda kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia setiap orang memiliki gambaran berbeda ada lima kebutuhan dasar manusia yang pertama itu bertahan hidup yang kedua itu penguasaan yang ketiga itu kasih sayang dan rasa diterima yang keempat itu ada kesenangan dan yang terakhir itu kebebasan inilah lima kebutuhan dasar manusia yang tentu saja kita pernah ya mendengar ya kebutuhan dasar manusia ini ya entah itu salah satu atau keseluruhan dari kelima kebutuhan dasar berikut oke sekali lagi ini adalah teori disiplin positif menurut teori kontrol menurut dokter William Glaser pertanyaan berikutnya apa itu makna disiplin berasal dari bahasa latin disiplina artinya adalah belajar belajar sekali lagi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia ini adalah makna disiplin yang pada dasarnya disiplin itu artinya adalah belajar sekali lagi ya bukan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan apa itu tadi nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu nilai-nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa suku bangsa agama maupun latar belakang lainnya setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut dokter William Glaser pada teori kontrol tahun 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diakini seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila apa itu profil pelajar Pancasila yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa berahlah mulia kemudian yang kedua itu mandiri bernarar kritis berkebinaikan global bergotong royong dan yang terakhir itu kreatif itulah kelima profil pelajar Pancasila eh ke enam maaf ada enam poin yang ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila enam poin ini mari kita sama-sama untuk mengingatnya untuk memahaminya karena ini juga nanti akan ada di P5 ya projek P5 kita di kelas tujuh tahun ini karena berkaitan juga dengan profil pelajar Pancasila P5 karena P5 itu ada di kurikulum mereka oke lalu yang kedua itu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi kita dari sini akan mengetahui apakah sebuah penghargaan itu baik atau tidak bapak ya untuk anak-anak hukuman itu seperti apa yang perlu kita melakukan oke teori motivasi perilaku manusia ibu bapak ada tiga ada eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya itu adalah motivasi eksternal ibu bapak ya lalu masih yang eksternal yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya itulah motivasi eksternal dan yang motivasi internalnya itu untuk menghargai diri sendiri saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya inilah tujuan disiplin positif ibu bapak yaitu penggunaan motivasi internal dalam diri sendiri untuk menghargai diri sendiri saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya berikut kutipan dari Ki Hajar Dewantara kembali yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah akan tetapi juga cakep buat memerintah diri sendiri ini pernah dicampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam cetakan kelima bukunya tahun 2013 ini mungkin cetakan keberapa gitu ya dihukum oleh penghargaan ibu bapak bahwa penghargaan berlaku sama berarti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan penghukum penghargaan mengurangi kebetepatan lalu ada penghargaan tidak efektif dan yang terakhir penghargaan merosak kubu oke ini kasus dihukum oleh penghargaan penghargaan menurunkan kualitas penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal ibu bapak kadang kita memberikan apresiasi kepada murid kita di sekolah yang pertama beri pengakuan secara khusus lalu yang kedua beri pengakuan secara pribadi yang ketiga beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian atau bisa juga secara bergantian kemudian yang kemat yang berikutnya beri pengakuan secara konsisten yang terakhir fokus pada prosesnya ibu bapak oke itulah bentuk program kebajikan atau apresiasi nah ini berikutnya ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan pembukaan untuk mengawali ya ibu bapak ya kita mengawali pembukaannya itu pembuka kemarin kemarin saya perhatikan bla 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 ibu bapak ya kemarin saya perhatikan kamu sedih nah misalkan seperti itu ya ibu rasa empatimu besar kali ketika kita melihat anak yang melakukan anak yang membantu temannya ya ibu bapak yang sedang kesusahan misalnya lalu situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita oke lalu pembuka yang kedua saya menghargai nilai kebajikannya kepedulianmu melalui situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok terima kasih untuk bla 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 itu pembukaan yang ketiga ibu bapak ya nilai kebajikannya itu rasa tanggung jawab pada saat kamu menunggu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai oke ini situasinya ya ibu bapak ya saat ini praktik di kelasnya ini langkah yang kita sudah lakukan itu masuk kemana nih rasa tanggung jawab atau kepedulian atau empati dan yang berikutnya tindakan guru nih ibu bapak ini silahkan ibu bapak mengisi kotak yang kosong di sebelah kanan tindakan mari kita tebak bersama-sama ya bahas bersama-sama ya ibu bapak ya tapi sebelum itu ibu bapak silahkan mengisi petak yang kosong bisa di grup atau di meeting chat ya ibu bapak ya silahkan oke mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi saya tidak akan terlambat lagi saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah saya tidak akan terlambat lagi karena murid tersebut terlambat ke sekolah apakah hal tersebut masuk ke dalam hukuman atau konsekensi ya ibu bapak sudah ibu bapak oke saya lihat sudah semua ya isi ya lalu yang kedua lalu yang kedua lari mengelilingi lapangan basket sebanyak dua kali karena terlambat hadir di sekolah nah itu masuk ke hukuman atau konsekuensi silahkan ibu bapak diisi ya yang ketiga murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah nah itu masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi ya ibu bapak ya silahkan diisi yang ketiga murid eh maaf yang keempat menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret nah itu masuk ke hukuman atau konsekuensi ibu bapak lalu yang berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu hukuman atau konsekuensi ibu bapak konsekuensi itu akibat ya ibu bapak ya konsekuensi ya akibat dari suatu perbuatan pendirian dan sebagainya itulah pengertian dari konsekuensi ya ibu bapak ya akibat sebuah akibat atau hukuman menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret mempersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar hukuman atau akibat lalu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu hukuman atau konsekuensi lalu lari mengelilingi lapangan basket dua kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK hukuman atau konsekuensi kita seringkali salah satu diantaranya atau beberapa kita berlakukan kepada murid kita silahkan ibu bapak mengisi kotak yang kosong dengan memilih hukuman atau konsekuensi pilih salah satu ya ibu bapak saya beri waktu ya ibu bapak 2 menit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kasih baru bisa join tadi dari kelas nggak bisa join join oke sudah Bapak ya Nah mari kita lihat jawabannya Ibu Bapak ya Apakah mu Apakah Hai kelari pengelilingi lapangan basket dua kali karena terlambat ada di sekolah itu termasuk berikut jawabannya Ibu Bapak membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu masuk ke konsekuensi Bapak ya masuk ke konsekuensi karena itu Hai murid itu membersihkan tumpahan air di meja itu karena pelakuan dia sendiri itu akibat ia lalai lalu dia menyenggol air yang ada di atas meja maka ia harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah ia lakukan makanya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol itu masuk ke konsekuensi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena murid tersebut terlambat ke sekolah itu masuk ke hukuman ya Bapak ya masuk ke hukuman kemudian lari mengeliling lapangan basket dua kali karena terlambat hadir di sekolah itu masuk juga ke hukuman dan lain sebagainya bisa Ibu Bapak baca ya di PPT yang sudah saya bagikan Hai kemudian nah Hai ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi ya Bapak disadur ataupun disarikan dari bukunya restitution karya Dian Goshen the five position of control penerbitnya itu Yesen pendidikan lukur ya ya Ibu Bapak ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi konsekuensi sesuatu yang harus terjadi lalu hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu waktu lama hukuman itu ini perbedaannya ya Bapak ya sekali lagi ya Hai perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi membuat anak sakit fisik maupun hati ada sakit hati sakit hati ada sakit fisik untuk jangka waktu yang lama Ibu Bapak pasti pernah membaca berita ya Bapak ya anak yang dibully karena sakit hati dibully oleh teman dan gurunya akhirnya dia membakar sekolahnya ya itu apa ya itu efek mungkin bisa jadi salah satu sakit hati dia terhadap teman dan gurunya sehingga ia berniat apa melakukan hal-hal yang di luar nurul ya lupa ya membakar sekolah kok ini konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka jangka waktu pendek dalam jangka waktu pendek ya jika konsekuensi ini dilakukan Hai maka anak itu akan merasa tidak nama tapi dalam jangka waktu pendek tidak dalam jangka waktu yang lama Oke hukuman itu bisa anak membenci kedisiplinan ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak kepada murid ibu bapak murid itu bisa benci terhadap sebuah kedisiplinan sedangkan konsekuensi itu berbeda dengan membenci ya kebalikannya dari membenci anak itu akan menghargai kedisiplinan akan menghargai arti dari disiplin akan menghargai disiplin itu jika kita memperlakukan konsekuensi kepada anak-anak ya bapak ya oke sekali lagi saya ingin mengingatkan apa itu konsekuensi ini adalah contoh anak ataupun murid menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret nah itu adalah sebuah konsekuensi bukan sebuah hukuman konsekuensi lalu lari mengelilingi lapangan basket sebanyak dua kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu adalah konsekuensi ya bapak ya bukan hukuman karena si karena murid itu terlambat selama 10 menit saat pelajaran PJOK maka ia mengelilingi lapangan basket sebanyak dua kali kemudian hukuman itu bersifat paksaan Bapak ya kadang kita memaksa murid untuk mengikuti apa yang mereka tidak suka sebenarnya hukuman itu masuk ke paksaan sedangkan konsekuensi itu lebih ke stimulus atau tanggapan oke seringkali hukuman itu bisa mendorong anak menyakiti diri sendiri sedangkan di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dan lain sebagainya konsep diri yang buruk itu ada di hukuman ya konsep diri yang baik itu ada di konsekuensi anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan ini ada di hukuman ya Bapak ya kita juga pernah ya ada anak yang mencoba untuk menyembunyikan kesalahannya saat dia mencontek nah kemudian di konsekuensi anak itu belajar untuk mematuhi aturan anak bagaimanapun mereka ketika patuh terhadap aturan maka itulah sesungguhnya ranah masuk ke dalam ranah konsekuensi ya Bapak ya kemudian ketika anak marah rasa bersalah dipermalukan anak akan marah kemudian akan merasa bersalah dan dipermalukan dan bisa juga anak merasa tak dihargai saat mendapat hukuman kebalikannya dengan konsekuensi konsekuensi itu kehilangan hak dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara atau time on itulah perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi ya Bapak ya yang bisa kita berlakukan di sekolah dalam pembelajaran sehari-hari kemudian nah tadi seperti yang sudah saya singgung di awal apa itu restitusi ibu bapak ya restitusi itu apa sih nah restitusi menurut Gosen dalam bukunya yang terbit tahun 2004 itu berarti proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain nah ini dari restitusi ini kita bisa tahu ya Bapak ya makna dari pendidikan yang berpihak pada murid ya oke dengan melibatkan murid kita melakukan restitusi sekali lagi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka oke oke jadi oke ini adalah identitas gagal berupa hukuman dan juga identitas sukses disiplin menggunakan konsekuensi dan juga restitusi ibu bapak ya jika tadi kita belajar seputar konsekuensi itu masuk ke dalam penilaian yang netral nah ada lagi yang lebih dari konsekuensi kita bisa menerapkan restitusi ibu bapak di pembelajaran yang kita lakukan ya bapak ya nah diantaranya restitusi itu merupakan pilihan sedangkan di hukuman itu ketika kita menghukum itu kadangkala kita itu menyakiti orang lain atau sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ada hal-hal yang membuat orang lain itu tersakiti seperti halnya mungkin Pak Andi putus dengan kekasih Pak Andi ya betapa sakit ya Pak kemudian restitusi ini pilihan ya ibu bapak ya pilihan kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang jadi sebuah penguatan itu ada di restitusi ya ibu bapak ya ada di restitusi kemudian korban mendapatkan ganti itu ada di restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan berkat restitusi ini ya ibu bapak ya restitusi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kemudian kemudian masalah akan terpecakan nih Dengan kita memberikan restitusi kepada murid ya Bapak ya Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya Sejak diri kita memberikan pemahaman kepada anak untuk belajar ya Bapak ya Tentang tanggung jawab terhadap perilaku di sekolah dalam kehidupan cari hari Untuk kehidupan cari hari juga Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang Kemudian bisa juga kita melakukan sebuah pertanyaan Nah ini perbedaannya dengan hukuman ya Bapak ya Kalau hukuman peraturannya adalah A Jadi kamu harus A Apa perbedaannya dengan restitusi Memberikan sebuah pertanyaan retoris Ataupun pertanyaan yang mengindang anak Itu untuk berpikir Nah kalau di hukuman itu Seperti tadi kalimatnya Peraturannya adalah A Kamu harus A Kalau di restitusi itu Apa yang kamu yakini anakku Atau apa yang kamu yakini Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini Nah jadi berupa pertanyaan Ibu Bapak ya Sehingga anak-anak itu memiliki kesadaran Memiliki kesadaran sendiri Dan juga mereka bisa Memecahkan masalah Belajar memecahkan masalah juga Oke dan juga Ini perbedaan yang terakhir itu Murid atau anak dapat membenci peraturan Sehingga ini pun kita sebagai sekolah swasta ya Ibu Bapak ya Ini juga bisa menjadi bemerang bagi kita Bagaimana anak itu bisa mencintai sekolahnya Bisa kangen terhadap sekolah Bisa merindukan sekolah Nah sehingga Banyak juga murid nanti yang daftar ke kita Karena kita memperlakukan Pendidikan yang menyenangkan bagi anak-anak Nah hukuman disini Salah satu Kalau mahanya itu Murid itu bisa membenci aturan Atau bisa saja membenci sekolah Atau tidak ingin sekolah Anak sehingga Karena dihukum Anak menjadi tidak ingin Pergi lagi ke sekolah Nah bedanya dengan restitusi itu Restitusi itu anak akan Menghormati dirinya Dan juga orang lain Lalu Ini adalah ciri-ciri restitusi Ibu Bapak ya Ciri-ciri restitusi Bukan untuk menebus kesalahan Namun untuk belajar dari kesalahan Ini adalah ciri-ciri dari restitusi Belajar dari kesalahan Ibaratnya Bulisa Misalkan Memiliki mantan Mantannya seperti ABC Belajar dari mantan tersebut Bulisa Melakukan perbaikan Dengan kekasihnya yang baru Seperti itu Lalu yang kedua Memperbaiki hubungan Restitusi itu salah satu cirinya Adalah memperbaiki hubungan Ibu Bapak ya Kita bisa saja memperbaiki hubungan Antara Murid dengan guru Atau Murid dengan orang tua Dan sebagainya Tawaran Bukan paksaan Ciri yang ketiga Berupa tawaran Kita menawarkan Solusi Kepada murid Bukan memaksa mereka Kemudian yang keempat Restitusi menuntun Untuk melihat ke dalam diri Restitusi mencari Kebutuhan dasar Yang mendasari Tindakan Itu ciri yang kelima Yang keenam Restitusi diri adalah Cara yang paling baik Yang ketujuh Restitusi fokus pada karakter Bukan tindakan Yang kedelapan Restitusi itu fokus pada solusi Dan yang kesembilan Restitusi mengembalikan murid Yang berbuat salah pada kelompoknya Nah Itulah Kesembilan ciri dari Restitusi ya Ibu Bapak ya Kemudian Yang berikutnya Keyakinan kelas Ibu Bapak Kita Waktu pembelajaran Yang pertama Kita memasuki kelas Apa yang kita lakukan Dalam Di dalam kelas Itu Kita melakukan Aturan Yang perlu Kita terapkan Di kelas ya Selain aturan sekolah Kita juga membuat Sebuah aturan di kelas Sehingga Pembelajaran Berjalan dengan lancar Anak pun Nyaman Ketika mengikuti pembelajaran Berikut Keyakinan kelas Mengapa Tidak peraturan saja Mengapa harus Keyakinan kelas Nah Ini pertanyaannya ya Mengapa Tidak peraturan saja Mengapa harus Dinamakan dengan Keyakinan kelas Nah Nanti jawabannya Akan kita Temukan Di slide berikutnya ya Mengapa kita Memiliki peraturan Harus menggunakan helm Bila mengendarai Kendaraan roda 2 Mengapa kita Memiliki peraturan 3M Menggunakan masker Mencuci tangan Dan menjaga jarak Satu setengah meter Mengapa kita Memiliki peraturan Harus datang Tepat waktu Pada saat Mengikuti pelatihan Untuk mendukung Motivasi intrinsik Kembali Kenilai-nilai Atau keyakinan Keyakinan Lebih menggerakkan Seseorang Dibandingkan Mengikuti serangkaian Peraturan Peraturan Oke Itulah ya Sekilas Untuk mendukung Motivasi intrinsik Kembali Kenilai-nilai Keyakinan Keyakinan Lebih menggerakkan Seseorang Dibandingkan Mengikuti serangkaian Peraturan Peraturan Lalu ini Budaya positif Budaya positif Itu Ada di lingkungan Yang positif Kemudian Keyakinan Kelas Dan juga Ada Peraturan Kelas Berikut Pertanyaan Ibu Bapak Mari kita refleksikan Yang mana Yang merupakan Keyakinan Kelas Mengapa Kesepakatan Kelas TK Dharma Wanita Satu Datang Kepat Waktu Mengucapkan Salam Menjaga Kebersihan Sekolah Berdoa Berdoa Sebelum Dan sesudah Kegiatan Aktif Dalam Pembelajaran Mengucap Salam Saat Mengucap Salam Saat Memasuki Ruangan Terima Tertip Tertip Itulah Kesepakatan Kelas Yahih Bapak Ya Kemudian Kesepakatan Kelas Berikutnya Kami Guru Kami Guru Kami Guru Dan Murid Yang Saling Menyayangi Kami Murid Yang Semangat Belajar Kami Murid Yang Peduli Dengan Teman-Teman Mana Keyakinan Kelas Ibu Bapak Apakah Yang Kiri Atau Yang Kanan Lebih Enak Yang Mana Ibu Bapak Mari Kita Reflexikan Apakah Dengan Kalimat Yang Sebelah Kiri Menjaga Kebersihan Sekolah Atau Dengan Kalimat Kami Guru Dan Murid Yang Saling Menyayangi Ini Bisa Juga Kalimat Positif Ibu Bapak Untuk Kita Terapkan Di Kelas Dengan Kalimat Kami Murid Yang Semangat Belajar Kalimat Ini Lebih Positif Ketimbang Misalkan Kita Membuat Kesepakatan Kelas Murid Wajib Semangat Setiap Belajar Wajib Atau Murid Dilarang Berisik Ketimbang Kalimat Seperti itu Lebih Baik Kita Menggunakan Poin B Ini Kami Murid Yang Semangat Belajar Oke Kami Murid Yang Peduli Dengan Teman Teman Inilah Kalimat Positif Yang Bisa Kita Berlakukan Ibu Bapak Di Kelas Nah Inilah Kegiatan Pendalaman Keyakinan Kelas Ibu Bapak Ada Tabel T Ada Tabel Y Ada Hormat Bekerja Diterima Dan Dimiliki Hormat Kami Meyakini Bahwa Sangat Penting Untuk Menghormati Semua Orang Dan Barang Milik Orang Lain Bekerja Kami Meyakini Bahwa Sangat Penting Untuk Mengerjakan Segala Pekerjaan Atau Mengikuti Kegiatan Yang Telah Ditugaskan Diterima Dan Dimiliki Kami Meyakini Bahwa Sangat Penting Untuk Merasa Diterima Pada Suatu Kelompok Dan Saling Penduli Satu Dengan Yang Lain Oke Itu Adalah Hormat Bekerja Diterima Dan Dimiliki Ibu Bapak Oke Ini Contohnya Diterima Ada tabel Y, ada tabel T Hormat, terdengar, terlihat, berperilaku Bekerja, terdengar, terlihat, berperilaku Hormat Tampak seperti datang tepat waktu Menyapa teman dan guru setiap hari Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam Dan mengucapkan terima kasih Nah ini ya Sikap hormat Terdengar, satu orang berbicara Yuk saya bantu Kita bisa selesaikan ini bersama Terima, tolong ya Permisi, boleh saya pinjam Nanti akan segera saya kembalikan Ini terlihat, berempati Terhadap perasaan orang lain Mengugang barang milik orang lain Hanya dengan izinnya Mendengarkan dengan saksama Senantiasa berbuat baik Dan yang terakhir itu berbagi Ini berperilaku nih Tersenyum ramah Memberikan salam hormat Berjabat tangan Namaste Meletakkan tangan di dada Atau salim Memberikan ruang bekerja Postur tubuh yang tenang Inilah ketiga Ciri Pada poin hormat ya Bapak ya Bekerja Tekun Bekerja dan menyimak guru Menyerahkan tugas tepat waktu Oke Tidak mendengarkan guna Acu tak acu Tugas tidak diberikan Nah ini Poin yang Negatif ya Tidak 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 Ini Contoh Peraturan Dan juga Keyakinan kelas Ibu Bapak Silahkan Ibu Bapak Mengisi Kolom yang kosong Yang sudah saya Bagikan di Silahkan isi Selalu Kembalikan buku Ketempatnya Itu ada Peraturan Nah Kalimat tersebut Jika diubah menjadi Keyakinan kelas Seperti apa Silahkan Ibu Bapak Mengisi Link yang sudah saya kirim Di Ibu Bapak Saya Kita Persiapkan waktu 10 menit cukup ya Atau 5 menit 5 menit ya Silahkan Ibu Bapak 5 menit Dari sekarang Silahkan Ibu Bapak Mengisi Kolom yang kosong Sesuai dengan Peraturan Yang ada Di sebelah kiri Ibu Bapak Dilarang Mengganggu Orang lain Nah Ini kan kalimatnya Masih negatif nih Ubah Dikalip sikit Pertiak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Oke Cukup ya Bapak Saya juga Melihat Hampir semua nih Sudah isi nih Oke Berikut Nah Keyakinan Kelas Atau penggunaan kalimat Untuk kita terapkan di Kelas Ibu Bapak Saya bacakan Ibu Bapak Peraturan Yang pertama Selalu Kembalikan Buku Ketempatnya Itu aturan Nah Keyakinan kelas yang bisa kita buat Dengan kalimat positif Ibu Bapak Kalimat positif itu juga Bisa memberikan Hal positif lainnya Ibu Bapak Kita bisa Lebih dekat dengan Murid Sehingga murid pun Merasa nyaman Sehingga Murid pun juga Cerita ke orang tuanya Orang tuanya juga Bisa cerita ke orang tua lain Nah ini juga bisa menjadi Salah satu Kelebihan Sekolah kita Ibu Bapak Kembali ya Ibu Bapak Tanggung jawab Keyakinan Kelas Bisa kita gunakan Kalimat tersebut Untuk menggantikan Kata selalu Kembalikan buku Ke tempatnya Kemudian Peraturan Dilarang Mengganggu orang lain Keyakinan kelas Bisa kita gunakan Kalimat Menghormati Orang lain Nah Sebagai guru bahasa Indonesia Saya Sangat Memperhatikan sekali Kalimat yang Saya pakai Untuk Dipakai Untuk Saya sampaikan Di depan Murid Karena Bagaimanapun Murid akan Menilai Penggunaan Kalimat Yang ketiga Hadir di sekolah 15 menit Sebelum Pembelajaran Dimulai Itu aturan Keyakinan Kelas Kita bisa gunakan Kalimat Menghormati Orang lain Kemudian Kemudian Berkomitmen Nah Ini bisa Kita gunakan Dilarang Melakukan Kekerasan Itu peraturan Keyakinan Kelasnya Seperti apa Keselamatan Menghormati Orang lain Kemudian Peraturan Dilarang Menggunakan Narkoba Itu peraturan Ya lu Keyakinan Kelasnya Itu Kesehatan Kemudian Peraturan Yang lainnya Bergantian Atau Menunggu Giliran Keyakinan Kelasnya Adalah Menghormati Orang lain Dan juga Bersabar Ya Bersabar Misalkan Ada anak Yang Berbut Untuk Mengumpulkan Tugas Sampai Berdesakan Nah Bagaimana Caranya Murid Tersebut Itu Bergantian Untuk Mengumpulkan Tugas Tidak Berdesak Desakan Ya Itu Juga Perlu Kita Buat Keyakinan Kelasnya Bisa Dengan Kalimat Menghormati Orang Lain Dan Juga Bersabar Gunakan Masker Itu Adalah Peraturan Bisa Kita Ganti Dengan Keyakinan Kelas Kesehatan Atau Keselamatan Jangan Berlari Di Kelas Atau Koridor Ini Kadang Ada Anak Juga Yang Suka Lari Larian Di Kelas Guling Guling Di Kelas Ini Bisa Gunakan Dalam Keyakinan Kelas Keselamatan Keamanan Oke Itu ya Ibu Pak Kemudian Kebutuhan Dasar Manusia Dan Dunia Berkualitas Ini Adalah Kebutuhan Dasar Manusia Ada Kasih Sayang Dan Rasa Diterima Ada Penguasaan Ada Kesenangan Dan Juga Ada Kebebasan Ibu Pak Begitu Kebebasan Yang Seperti Apa Apakah Kebebasan Seperti Guru BK Apakah Penguasaan Oke Kemudian ada Posisi kontrol Ibu Bapak Lima Posisi kontrol Kita Ini adalah Lima Posisi kontrol Kita Ibu Bapak Oke Ada Lima Posisi kontrol Kita Kita Sebagai Penghukum Pembuat Rasa Bersalah Sebagai Teman Sebagai Pemantau Dan Terakhir Sebagai Manager Disinilah Contohnya Ibu Bapak Menghardik Menunjuk Menyapiti Menyindir Itu Masuk Ke Kemudian Ada Pembuat Rasa Bersalah Berceramah Dan Mengatakan Seharusnya Ibu Kecewa Dan Sebagainya Dan Juga Lainnya Seperti yang Bisa Bapak Lihat Di Bapak Yang Tampil Kasih Bapak Oke Alam Alam Baik Selamat Ibu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tugas Ibu Bapak ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk ke membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, atau penghukum. Ini sesuai dengan perlihatan berikut ya Ibu Bapak. Nah ini Ibu Bapak silahkan isi di link yang sudah saya kirim di grup WA. Lalu ini, bergerak antara peraturan atau nilai-nilai pemantau atau manajer konsekuensi hadiah atau memperbaikinya. Ini contoh kalimat ya, ada kalimat rumpang di sini ya. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan diberi hukuman tidak nyaman. Kalau kamu tidak mengikuti aturan, saya akan keluar kelas misalkan. Itu sebuah hukuman ya Ibu. Kemudian, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini lebih keperbaikan atau memperbaikinya? Kiat berdua mendapatkan keperbaikan yang kita butuhkan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdiri dari validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menyayangkan kebutuhan. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang membutuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu bagian menstabilkan identitas. Apa itu waktu merekam? Kamu... Kemudian, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, itu ada di bagian menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sebenarnya? Nah, menanyakan keyakinan. Itu Ibu Pak ya. Kalau validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, di sisi lain kita meneru kepercayaan kepada pesendiri, kepada murid untuk jujur ya Ibu Pak ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itulah segitiga restitusi. Itu Bapak ya. Menggunakan, sekali lagi, kata-kata yang positif. Bapak ya. Kemudian, untuk membuat anak yang merasa gagal, karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ini adalah pengertian dari menstabilkan identitas. Fungsinya itu untuk membuat anak merasa gagal, karena telah berbuat salah. Sehingga ia bisa menjadi positif terhadap dirinya. Oke. Ini contoh perkataan yang bisa kita sampaikan kepada anak yang telah melakukan kesalahan, Ibu Bapak ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah kok membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu hanya lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah, nak. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Oke, itulah kata-kata yang bisa kita pakai untuk menstabilkan identitas ya, Ibu Bapak ya. Sekali lagi ya. saat anak melakukan kesalahan, inilah sebaiknya kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada anak atau kepada murid. Ini selanjutnya. Validasi kebutuhan membantu murid untuk mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa terima, kesenangan, atau bertahan hidup? Oke, inilah validasi kebutuhan. Kita bisa melakukan validasi kebutuhan dengan kata-kata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar secara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan, tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih besok lagi? Oke. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini kaitan dengan menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Jadi orang apa? Itulah kalimat yang bisa kita katakan saat menanyakan atau saat melakukan penanganan terhadap siswa yang telah melakukan kesalahan. Oke. Inilah intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Dengan cukup singkat dan dengan cara yang non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikepukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Contohnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Apakah tugas kamu saat ini? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Oke. Itulah ya. Intervensi. Dan yang terakhir, refleksi Ibu Bapak. Ibu Bapak, silakan membuat refleksi. Ibu Bapak, saya pun membuat refleksi. Mari kita bersama-sama membuat refleksi dari pertemuan hari ini. Sesuai dengan pertanyaan yang ada di PPT yang sudah saya tampilkan, Ibu Bapak ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik dan sebagainya. Bisa Ibu Bapak lihat di PPT yang sudah saya tampilkan, Ibu Bapak ya. Silakan, jika sudah boleh dikirim ke Microsoft Teams atau ke segmen yang sudah saya buat di MT ya, Ibu Bapak ya. Jika sudah, langsung dikirim ke MT atau segmen yang sudah saya buat. Diketik saja Ibu Bapak ya. Diketik lalu nanti dikirim ke segmen. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih Ibu Bapak, terima kasih Pak Primu selaku Kepala Sekolah SMP21. Pak Marius, terima kasih selaku Wakil Kepala Sekolah SMP21. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Bapak Guru. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah. Terima kasih. Selamat beraktifitas kembali, Ibu Bapak. 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 Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke baik, selamat pagi. Buah hari ini. Hadir semua ya. Pak Wiliat semua hadir ya. Ya, 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 ya. Nah, kita akan mengawali, kita akan wajar hal ini dengan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Apa? Keyakinan kelas itu aturan yang kita berlakukan di kelas ya. Tapi, ya, aturan di kelas ya. Aturan di kelas. Kalau aturan di kelas kan tidak ada ya. Tapi, bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas itu menggunakan bahasa yang positif. Ya, misalkan, Eren deketin Renner. Ya, ayo. Renner merasa risih dengan Eren. Apa itu? Renner. Ya, itu artinya? Banyak kebalikannya. Contoh. 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 Itu artinya? Contoh. 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 Kemudian, misalkan Vivian ngomong kotor. Contoh. 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 menggunakan kata-kata yang positif menggunakan kata-kata yang positif misalkan seperti tadi tidak berkata tidak boleh menggunakan kata-kata tidak atau melarang kemudian kita menggunakan kata-kata kemudian misalkan kristalin dia garuk-garuk waktu ujian garuk-garuknya tidak kali artinya jawabannya C garuk-garuk disini sekali artinya jawabannya A artinya kristalin sisa memberikan contekan diaturannya membuat aturannya berarti tulisannya apa kalau menggunakan kata-kata positif yang mana nyata jujur jujur hindari penggunaan kata tidak boleh jujur jujur sudah mewakili seluruh jadi tidak ada apa namanya celah untuk orang mencoba itu bagian dari jujur paham ya silahkan kalian isi nama absen selas dan juga pihak final kelas yang menurutmu itu positif di belakang sudah pilih berkirim keinginan untuk kedua kelas ya silahkan kalian buat nama disitu ada nama diisi ya nama lengkap bukan panggilan selas 8B absen berapa? saya absen berapa? kamu? absen? absen? mingkail mingkail absen 40 40 lah 30 atau 40? 29 29 29 29 keinginan kelas yang menurutmu itu baik diberatukan di sekolah sekali lagi dan menggunakan kata-kata positif ya pak boleh diskusi dengan teman tanya boleh silahkan ya tanya teman teman oh iya siapa yang sudah sabit nih ya kalau yang akan lihat siapa yang sudah sabit saya sudah beri jadinya saya sudah beri jadinya yang ini internetnya yang pakai iya apa pifat? saya boleh jadinya apa pifat kelas? ha? yang pilihan kelas yakinan kelas? iya akurat yang pilihan kelas ya aturannya yang mau kita berlangkrip di kelas apa pifat mau apa kelas supaya kamu satu-satu minimal maksimal tolong menjelaskan misalkan kalian menuliskan tulus apa udah Pak kalau kalian lihat ini ada beberapa lihat kamu isi apa aja sekali keyakinan kelas yang kamu tulis saya kamu isi ya lalu udah Oh banyak praktik Bagaimana halaman positif banyak praktik hai 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 belajar pengulangan praktik hai 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 kata-kata jujur yang jujur tidak krisis tidak krisis berarti apa kelas selalu kondusif kelas selalu kondusif artinya kelas tidak krisis tidak berkata-kata tadi sudah dibahas kemudian jujur dalam mengerjakan ulangan itu sudah bagian dari itu nah dikurangi berisik nih berarti ada teman-teman yang merasa dirugi karena mulutmu lebih tenang banyak jadi aku woi bekerja sama dengan teman-teman berkaitan juga dengan saling menghormati ya atau saling menghargai ya menggunakan kata-kata yang santun bagus deh lalu menjaga sikap ya siapa yang sikap ukrain ini oke itulah kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya kita sepakati ya ya jatuh ya jujur menghormati dan menghormati dan menghargai teman kemudian apalagi tadi ya itu sama aja ya menghormati atau menghargai teman ya kemudian kelas selalu dalam kondisi-kondisi-kondisi ya dan beberapa diantaranya nanti bawahnya akan berikan lalu bagikan ke kalian ya atau nanti bawahnya akan kirim ke terima kasih selamat pagi terima kasih saya adrian dari kelas 8 dan nama saya keyakinan kelas itu sangat penting dan semuanya terima kasih terima kasih terima kasih menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting dan sangat seru terima kasih terima kasih